Pada video sebelumnya, kami telah upload update mengenai hasil mangga kombinasi Dan ini adalah mangga kombinasi yang kita buat satu pohon, ada 4 varietas Dimana salah satu varietasnya sudah mengeluarkan bunga dan usianya ini di atas 1 tahun Ada pun metode yang kami lakukan waktu itu adalah sambung sisip dengan cara menempelkan entries Metode ini mempunyai kelemahan mendasar yaitu butuh waktu yang relatif lama untuk berbuah Butuh waktu minimal 1 tahun bahkan bisa lebih agar sambungan atau kombinasi itu bisa berbuah Lalu pertanyaannya apakah ada cara lain untuk lebih cepat dalam hal berbuah Salah satu jawabannya adalah kombinasi dengan metode sambung susu Dan ini kami tunjukkan kombinasi mangga dan ini masih di dalam pot Ini indukannya dan kita lakukan kombinasi dengan metode sambung susu Ini adalah mangga cu kanan, ini sambungannya, sambung susu dan nyatanya justru sambungannya yang sudah mengeluarkan bunga terlebih dahulu Cara kerjanya cukup simpel, dimana kita memindahkan salah satu ranting dari suatu tanaman yang siap untuk dibuahkan Ke tanaman yang lainnya untuk dibuat kombinasi Dan karena rantingnya itu siap untuk berbuah, maka tidak lama kemudian ranting tersebut akan berbuah meskipun sudah dipindahkan dari indukannya Dan pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai sambung susu khususnya untuk tanaman mangga Tonton video sampai akhir dan jika ada bagian yang belum dipahami silahkan diulang Atau bisa menanyakan langsung di kolom komentar Dan semoga video ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah mangga okyong atau mangga namdokmai seri 1 Dan pada kesempatan kali ini kami ingin membuat tanaman ini menjadi kombinasi Memanfaatkan dimana tanaman ini mumpung belum terlalu tinggi Sehingga kita mudah untuk melakukan kombinasi dari beberapa varietas mangga Yang nantinya akan kita satukan di tanaman mangga ini Metode yang akan kami gunakan adalah menggunakan sambung susu Dan ini kami sudah siapkan bibit-bibit yang akan nantinya kita kesatukan Karena ingin mengejar percepatan pembuahan Maka usahakan bibit ini siap untuk dibuahkan Atau setidaknya hasil dari cangkok atau minimal sambung susu Lalu varietas mangga apakah ini? Mari kita bahas Jenis yang pertama adalah mangga cu kanan Mangga introduksi dari negara Thailand ini Sangat luar biasa kecepatan untuk berbuahnya Ditambah dengan warna buahnya yang kuning Akan menjadi menarik jika kita kombinasikan dengan mangga yang lainnya Jenis mangga yang kedua adalah mangga cokbabun atau bulan sabit Sama halnya dengan cu kanan Mangga ini mempunyai keunggulan yaitu kecepatan berbuah Kemudian keunggulan lainnya adalah ukuran buahnya yang relatif besar Kemudian jenis mangga selanjutnya adalah mangga kiosawoi Mangga yang punya keunggulan sudah terasa manis meskipun belum matang Apalagi jika lo mangga ini benar-benar matang sempurna Tentunya akan terasa sangat manis Kemudian varietas selanjutnya adalah mangga red emperor Mangga introduksi dari negara Taiwan ini Buahnya berumur merah dan ukurannya juga jumbo Lanjut adalah mangga jenis red ivori Kami pilih karena mempunyai karakter buah yang cantik dan menarik Kemudian ukuran buahnya yang relatif jumbo Varietas mangga yang ke enam adalah mangga R2E2 Mangga introduksi dari negara Australia ini mempunyai buah yang relatif lebih besar Dan warnanya juga menarik Ke enam varietas mangga tersebut Nantinya sebagian cabang akan kami berikan ke tanaman Manggaokyong ini Dan nantinya satu tanaman ini akan ada tujuh varietas Dimana enam adalah pendatang baru kemudian satu bawaan Lanjut eksekusinya berikut langkah-langkahnya Langkah awal adalah kita melakukan penataan tempat Untuk bibit yang nantinya kita akan lakukan sambung ke tanaman induk Cari pertemuan diantara dua cabang dari masing-masing tanaman Usahakan ranting yang sama besar Seperti ini contohnya Ini pendataannya sudah selesai Tinggal melakukan pemotongan di ranting Manggaokyong Untuk ranting Manggaokyong itu kita potong tepat di atas garis tunas Kemudian masing-masing Kita lakukan penyayatan Baik itu Manggaokyong ini Sekali lagi usahakan pemotongan itu di atas garis tunas sedikit Kemudian sayat Nah ini adalah Manggaokbabun Kita cukup menyayatnya saja Sayatan wajib mengenai kayu Sebelum kita ikat Kita ukur dulu Apakah pas Perlahan kita ukur Nah usahakan seperti ini Sayatan sama panjang Kemudian masing-masing sayatan itu bisa bertemu dengan sempurna Atau tidak ada rongga Kita perjelas seperti ini Ini sebelum kita ikat Tidak ada rongga Benar-benar sempurna tempelannya Pertemuan kedua sayatan yang sempurna adalah kunci keberhasilan dari grafting Kami coba berjelas Tidak ada rongga Kemudian disini menempel secara sempurna Ukuran sama Sama panjang Lanjut kita lakukan pengikatan dengan tali rapia Gunakan tali rapia yang sudah kita belah Pengikatan harus benar-benar kencang Sambil sedikit dipaksa Supaya pertemuannya itu benar-benar bisa maksimal Kalau menggunakan tali rapia Insya Allah dia tidak sampai melukai dari tanaman Atau membuat tanaman itu jadi tergores Lalu kemudian tutup dengan plastik Ini kami menggunakan plastik graping Tidak harus graping Bisa menggunakan plastik es Yang setelah kita belah Ini fungsinya Supaya air hujan Tidak masuk ke salah-salah sambungan Tutup dengan cara melilitkan Dari plastik ini dari bawah ke atas Atau sistem genting Supaya air hujan Benar-benar tidak bisa masuk ke dalam sambungan Proses pengikatan dan penutupan plastik Sudah selesai Seperti ini Ini adalah mangga dari pendatang baru Yang salah satu rantingnya kita Tempelkan ke manda hidupan mangga okeong Kami coba dekatkan Ini adalah cok babun Yang kemudian kita Berikan salah satu batang Atau rantingnya ke mangga okeong Nah ini setelah itu Kita bisa melakukan kerat Tidak harus dikerat langsung Bisa ditunda Satu atau dua minggu Pengerjaan Dari bibit yang lain Kami skip saja Dan ini penampakan Setelah bibit lain Kita lakukan hal yang sama Sama halnya dengan yang Pertama tadi Kami perlihatkan Masing-masing dari sambungan Kombinasi dari mangga ini Proses penempelan itu berjalan Antara 6 sampai dengan 8 minggu Artinya setelah 8 minggu Nanti kita bisa lakukan pemotongan Sarat pemotongan adalah Ketika tempelan benar-benar menempel sempurna Dan tidak ada daun muda Pada ranting yang akan kita potong Dan ini adalah prediksi kami Kapan dari masing-masing Varietas mangga itu Akan mengeluarkan bunga Dan sekali lagi ini adalah prediksi Nanti akan kita update Demikian Proses membuat kombinasi Dari mangga Dengan menggunakan Metode sambung susu Semoga video ini bermanfaat Dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!